Halo teman-teman semua selamat datang kembali di Pontiana Sports Channel Sintayong merupakan pelatih fenomenal yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini Ya bagaimana tidak semenjak kehadirannya di timnas Indonesia Sejarah-sejarah baru pun telah tercipta di persepak bolaan tanah air kita Dengan tangan dingin yang dimilikinya Sintayong saat ini tercatat mampu meloloskan 3 generasi sekaligus Yaitu U20, U23 dan timnas senior keputaran final piala Asia yang merupakan kompetisi tertinggi di Asia saat ini Seperti yang kita ketahui pencapaian yang telah diraih oleh Sintayong dan timnas Indonesia kita Belumlah pernah terjadi di sepanjang sejarah persepak bolaan tanah air Indonesia Tetapi semenjak kedatangan pelatih asal negeri Gingseng tersebut Timnas Indonesia pun mulai meroket dan mampu menembus hal-hal yang sebelumnya mustahil untuk dicapai oleh timnas Indonesia Namun dibalik keberhasilan dan pencapaian yang cukup gemilang tersebut Sintayong juga pernah tercatat melakukan beberapa kesalahan Dengan mengabaikan dan membuang beberapa pemain lokal Namun pemain-pemain yang diabaikan tersebut malah menjelma menjadi bintang dan bersinar setelah dipoles oleh pelatih lokal Indra Syafri Nah siapakah pemain-pemain yang pernah dibuang Sintayong tersebut? Berikut ini merupakan 4 pemain lokal yang pernah dibuang Sintayong namun menjelma menjadi bintang ketika di tangan pelatih Indra Syafri Namun sebelum videonya kita mulai Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terupdate hanya di channel ini Yang pertama Ananda Rehan Gelandang tengah milik PSM Makassar ini mampu menarik perhatian publik ketika dirinya diberi kepercayaan oleh Indra Syafri Untuk membela timnas U23 di ajang SEA Games Kamboja tahun 2023 ini Atas kepercayaan yang diberikan itu dirinya pun mampu membuktikan dengan mencatatkan 3 asis di dalam pertandingan tersebut Selain itu Ananda Rehan juga mampu berperan penting untuk mengantarkan klubnya PSM Makassar menjadi juara Liga 1 Indonesia di musim lalu Namun itu semua belumlah mampu untuk menarik perhatian Sintayong Bahkan Ananda Rehan tercatat hingga saat ini belum pernah sekalipun masuk daftar pemanggilan pemain di agenda-agenda Sintayong Yang kedua Ramadhan Sananta Berbeda dengan Ananda Rehan Ramadhan Sananta masih bisa dikatakan tergolong sering mencicipi sekuat timnas Indonesia saat bersama Sintayong Meski begitu hingga saat ini Ramadhan Sananta tetaplah bukan pilihan utama bagi pelatih asal negeri Gingseng tersebut Terbukti hingga saat ini Sintayong lebih mempercayakan kepada Denvi Sulistiawan sebagai starter ketimbang Ramadhan Sananta Padahal seperti yang kita ketahui Ramadhan Sananta saat ini merupakan penyerang tertajam dan berbakat yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini Selain itu Ramadhan Sananta juga mendapatkan kepercayaan penuh dan mampu bersinar ketika bersama Indra Syafri Di ajang SEA Games Kamboja tahun 2023 kemarin Menurut kalian apakah Sintayong salah dalam memilih? Berikan pendapat-pendapat kalian jika kalian setuju jika Sananta lebih pantas menjadi starter timnas Indonesia ketimbang Denvi Sulistiawan Yang ketiga Fajar Fathur Rahman Fajar Fathur Rahman merupakan pemain muda berbakat yang dimiliki klub Borneo FC saat ini Seperti yang kita ketahui bahwa pemain satu ini juga mampu membuktikan dan bersinar ketika bersama Indra Syafri Di ajang SEA Games Kamboja tahun 2023 kemarin Dengan membayar kepercayaan yang diberikan Indra Syafri tersebut Dirinya pun mampu membuktikan dengan keluar sebagai top score di ajang SEA Games Kamboja saat itu Namun sangat disayangkan Hal itu semua tidaklah cukup bagi Sintayong Bahkan hingga saat ini dirinya bernasib seperti Ananda Rehan Yang belum pernah sekalipun dipanggil ke timnas Indonesia bersama Sintayong Yang keempat Stefano Lilipali Stefano Lilipali merupakan pemain milik klub Borneo FC di Liga 1 Indonesia Saat ini ia tercatat sudah menyumbangkan 9 gol untuk klubnya di musim 2023 ini Sama halnya dengan Ramadan Sananta Stefano Lilipali tergolong sering dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia Meski begitu dirinya tetap bukanlah merupakan pilihan utama bagi Sintayong Terbukti Sintayong saat ini lebih memilih Egy Maulana Fikri ketimbang dirinya Padahal saat ini Stefano Lilipali merupakan pemain yang selalu direkomendasikan oleh Indra Syafri Agar dipanggil Sintayong ke timnas senior Oke teman-teman semua itulah 4 pemain timnas Indonesia yang pernah dibuang Sintayong Namun sekarang pemain tersebut bersinar menjelma menjadi pemain-pemain bintang di persepak bolaan tanah air Dan sekian dulu informasi untuk hari ini Terima kasih semoga bermanfaat dan bahagia selalu Salam Pontianak Sports Channel Terima kasih semoga bermanfaat dan bahagia selalu Terima kasih semoga bermanfaat dan bahagia selalu